Anda kembali ke Closing Bell dalam segmen khusus Consumer Report bersama saya Syafinaz Nasir. Loyalitas fans setiap boy band asal Korea Selatan BTS di Indonesia memang tak perlu dipertanyakan lagi. Melihat potensi bisnis yang ada, perusahaan multimedika internasional pun menggunakan kesempatan tersebut dan sukses menggelar pop-up store BTS dengan menjual ratusan merchandise. Di tengah perkembangan K-pop wave dan pecinta Korea Selatan yang kian pesat di Indonesia, termasuk Army Indonesia alias fans boy band asal Korea Selatan yang jumlahnya melebihi dari 4 juta followers dan merupakan salah satu fanbase terbesar selain Korea. Perusahaan yang bergerak di distribusi retail produk multimedika internasional dengan kode emiten MMIX berhasil mencuri perhatian para K-popers Indonesia. MMEX sukses menggelar pop-up store BTS dan Tiny Ten yang terbesar se-Asia Tenggara. Kemarin kita sempat gelang-gelang di Korea. Terus kita lihat ternyata banyak sekali barang-barang unik dari Korea Selatan, khususnya dalam entertainment bisnis. Seperti kita yang ketahui bahwa Indonesia banyak sekali penggemar dari K-culture. Kita melihat itu ada peluang, sehingga kita melihat membawa K-culture itu ke Indonesia. Dan kita yang MME tertarik karena kita lihat potensinya masih sungguh luas. Cukup besar ya. Untuk kita kembangkan di Indonesia yang penggemarnya sangat banyak dan antusia. Ada pun acara tersebut berlangsung sejak 25 Mei 2023 lalu di kaosan Serpong, Tanggerang dan langsung digandrungi para pengunjung dari berbagai daerah di Jabodetabek. CEO PT Multimedika Internasional, Mengki Mangarek mengungkapkan strategi sukses yang ia gunakan dalam gelaran pop-up store tersebut berbeda dibandingkan dengan yang pernah ia lakukan sebelumnya. Emitan MMIX memenuhi dahaga para penggemar BTS dan K-popers dengan menjual lebih dari 400 jenis item edisi terbatas. Tidak hanya menjualkan produk merchandise saja, di sana juga memiliki beberapa area zona foto yang hanya dapat dilihat di lokasi dalam waktu terbatas. Semakin menjamburnya, para pecinta Korea menjadikan bisnis merchandise dan pop-up store bertabur bintang dan artis-artis Korea ternama menjadi lancuan yang menjanjikan. Lantas apa yang melatar belakangi MMIX membuka pop-up store BTS dan Tiny Ten ini serta bagaimana antusiasme para K-popers? Saat ini telah hadir di studio CNBC Indonesia, CEO dan founder PT Multimedika Internasional, Mengki Mangarek, serta CEO PT Multimedika Internasional, Christopher Lee. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu ke Pak Mengki dan juga Pak Chris atas suksesnya pop-up store kemarin. Selamat, antusiasmenya begitu terasa, keramaiannya itu semua orang bisa lihat, bisa rasakan. Tapi pertama pertanyaan saya, saya ingin tunjukkan kepada Pak Christopher terlebih dahulu. Melihat antusiasme kemarin, apa yang Anda rasakan? Nah, daripada semua K-popers, kita bisa merasa sangat besar antusiasinya. Ya, itu bisa kita membuktikan bahwa kali ini dengan MMI pop-up store bukan hanya orang yang datang, orang Indonesia saja ya. Bahkan dari Filipina, bahkan dari Malaysia, Singapura, dan jauh Thailand, dan Australia juga. Berapa banyak yang orang datang? Dalam satu hari paling maksimum sampai 2.500 orang ya. Bahkan yang kecil pun selalu lebih seribu orang. Nah, kami sudah baru laku ini 1 bulan lebih, kalau begitu sudah kita bisa melihat berapa puluhan, ribuan orang yang sudah datang, Pak Christopher kita. Nah, waktu jika, karena Pak Christopher kita tetap melakukan sampai tanggal 8 bulan, Julai. Oleh karena itu 1 kali saja yang datang. Ya, antusiasinya nggak usah mendengar daripada suara saya, dari tempat saja bisa feeling langsung. Ya, dan kenapa pengunjung dari negara-negara lain tuh mau datang mengunjungi pop-up store yang ada di Indonesia? Itu paling pentingnya karena MMIX pop-up store itu special. Ya, yang terutama kita pointing itu, ya banding dengan yang ASEAN pop-up store sampai sekarang history manapun, tidak ada yang besar seperti kami yang buatkan. Kita menggunakan hampir 4 ribu lebih sekilometer tanah semuanya, jadi menjadinya seribuan lebih sekilometer building. Yang dari sini, kita MMIX yang paling utamakan itu, bukannya kita cuma fokus untuk menjual merchandise atau membuat money. Yang kita lebih utamakan itu experience untuk K-popers. Oleh karena itu kita lebih fokusnya membuat konten dan desain, dan kemudian seperti buat acara bersama dengan K-popers ya. Yang itu yang saya bisa berbicara satu poin, begitu yang pop-up store kita buat suksesnya. Tapi sebenarnya apa yang melatar belakangi, mungkin Kak Minky? Melatar belakangi pembuatan pop-up store ini apa sebenarnya? Jadi, Mbak Sanas, kita tahu bahwa MMIX ini fokus terhadap produk-produk yang memiliki IP. Di latar belakang kita, kita lihat bahwa di Indonesia itu penggemar K-pop itu ada 4 juta penggemar. Dan di survei, setiap tahun tumbuh kurang lebih 5-10 persen. Nah, seperti kita ketahui data statistik kita, 51 persen penduduk Indonesia itu adalah generasi milenial dan alfa sekarang. Dan kalau kita lihat potensi itu, berarti mereka adalah calon-calon customer kita nanti di masa akan datang. MMI tap in ke pasar K-popers ini karena kita melihat bahwa mereka adalah customer-customer yang sangat loyal terhadap idol mereka, sangat fanatik dan juga sangat setia. Jadi, mereka juga sangat ingin membeli produk-produk dari idol mereka. Jadi, kenapa kita melatar belakang ini? Karena kita ingin melihat tap in in a business, karena kita adalah distributor FMCG. Kita juga akan masuk ke produk-produk skincare, beauty care. Dan kita melihat bahwa sekarang kiblat dari orang-orang milenial atau generasi Z ini, mereka suka dengan produk-produk yang memiliki IP. Kalau lebih seperti itu. Oke, berarti dari acara yang ramai kemarin di BSD, penjualannya sampai dengan berapa, Pak Kres? Oh my God, ya. Kalau jika saya perlu membuka sampai jumlah yang sebesarnya itu, ya agak berat ya. Tapi bisa menjaminkan itu, ya sangat sukses ya. Sangat sukses. Oke, di atas dari target sesuai dengan target atau sebenarnya kayaknya kita masih bisa mendapatkan lebih nih? Gimana? Ya, kalau saya baru bicara jujur, ya betul sebenarnya MMIX tidak sampai lengkap siapin karena kita terlalu on the grade. Ya, demand daripada fandom K-popers-nya. Ya, oleh karena itu sebenarnya bahkan setelah pop-up store yang sudah dibuka pun, ya para direksi MMIX untuk mencari lagi lebih item. Karena kita mulai dengar suaranya daripada K-popers-nya. Ya, dulu kita tidak sediakan barang ini pun ternyata langsung dimuncul permintaannya. Nah, oleh karena itu saya seperti dengan Mr. Manky, saya dan para direksi MMIX itu langsung dealing dengan our IP licensee dan membuat new items like a t-shirt. Ya, dan kemudian dilanjutkannya boneka. Dan dilanjutkannya lain, ya item goods yang kita bisa men-supply dan menawarkan kepada fandom Indonesia. Nah, oleh karena itu jika saya baru bicara bagaimana ini pun jualannya sukses atau tidak, ya pun jualannya tetap sukses bahkan lebih tinggi dan lebih banyak pada ya awal planning kita. Oke, jadi lebih tinggi daripada targetnya ya. Saya ingin ke Pak Manky lagi. Pak Manky, tapi sebetulnya bagaimana Anda melihat tren dari bisnis pop-up store sendiri di Indonesia? Jika melihat yang bisa membuat merchandise banyak, tapi memang mungkin tidak original, tidak asli. Tetapi akan lebih mudah didapat dengan harga yang lebih terjangkau. Dan jadinya caranya gimana untuk bisa mengimbangi tantangan ini? Jadi sebenarnya di dunia IP itu ada dua kelas ya, Mas Anas. Satu adalah license to sell dan license to produce. Tadi seperti Mas Anas singgung sedikit bahwa banyak sekali merchandise. Kita ingin membawa experience dari negara-negara asalnya dari Korea atau dari Amerika bahwa official itu murah dan terjangkau. Bukan artinya murah-murahan tapi terjangkau. Dan kita MMI tidak hanya untuk license to sell, artinya kita import merchandise. Kita juga punya hak license to produce. Kita punya hak OEM dan ODM tadi, Mr. Chris sudah bicara tentang wearable. Wearable itu ada t-shirt, ada hoodie, ada topi, ada tote bag, dan sebagainya. MMI punya hak, diberikan hak kepercayaan dari prinsip untuk memproduksi lokal. Jadi kelihatan MMI itu kita localize. Kalau localize dengan IP dan juga desainnya dikontrol oleh prinsip dan juga kita mengikuti standar internasional, kita bisa bukan hanya menjadi juara di tanah air, kita bisa ekspor malahan. Jadi hak kita itu sampai ke luar negeri. Nah itulah kelebihan kita yang kita akan tunjukkan bahwa kita tidak hanya sebagai toko pop-up store atau hanya pop-up store saja. Kita bisa mengekspor produk-produk kita ke luar negeri atau ke mancanegara. Itulah yang kemarin dilihat oleh customer dari Filipina, Australia, Malaysia, atau Thailand. Di daerah mereka tidak ada, tapi di kita ada. Dan itu sangat mirip dan mirip dengan yang di Korea karena kita punya license to produce di Indonesia. Itu bedanya. Berarti sekarang sudah ekspor sampai mana saja Pak? Kita rencana akan mulai ekspor ke beberapa negara. Setelah satu jenis pasti Amerika Serikat ya. Karena itu kan sangat bagus. Tapi yang kita mulai dulu di Indonesia dulu, kita menjadi tuan rumah di negara sendiri. Jadi kita tidak hanya mengimpor barang, tapi kita juga menjadi produsen. Nah itu yang kita membedakan perusahaan MW dengan para importer atau merchandiser yang lain. Pak Chris, ke depannya akan ada rencana menggandeng siapa lagi nih pada pop-up store? Saya rencana terlalu buru-buru ya. Kalau itu saya sekarang langsung berbicara itu rasanya agak belum sepilih ya. Tapi intinya seperti MMIX sudah pernah buat kesuksesan store ya melalui pop-up store dengan sekarang di BSD. Nah apa yang kita rencanakan itu kalau next moment, Pak Mengki dan saya dan para direksi MMIX itu, kita selalu usaha mendengar suaranya. Bagaimana sekarang semua pecinta K-pop Indonesia sekarang inginkan. Nah siapa tahu kalau next time, ya kali ini kita melakukannya dengan ya semuanya tahu that name, ya BTS. Tapi next moment siapa tahu kita lagi keras bersama dengan SM Entertainment-nya atau JYP Entertainment-nya. Dan juga ada yang banyak berpotensial artis-artis yang orang Indonesia sangat sukai. Itu yang kita bisa berbicara seperti jika orang Indonesia mau dan inginkan. Nah MMIX yang tetap tawarkannya. Oke jadi sebenarnya tidak berpatok pada K-pop saja tetapi could be anyone. Ya could be anyone. Baik semakin menarik dialog sore hari ini bersama dengan Pak Mengki dan juga Pak Christopher. Namun kita harus jeda sejenak dan kemana-mana closing belakan segera kembali usai jeda. Sampai jumpa di video selanjutnya.